Prestasi demi prestasi yang diraih oleh warga Kabupaten Kayung Utara memberikan warna tersendiri pada hut Republik Indonesia tahun ini. Sebab di perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Kabupaten Kayung Utara, sejumlah warga bumi bertuah memberikan prestasi yang cukup mengharumkan nama daerah. Seperti Daud Yordan yang meraih sabuk juara, ada pula Olimpiade Biologi, dan SDN bertuah yang juga turut menyumbang prestasi. Hal ini disampaikan Bupati Kayung Utara Citra Duwani seusai menjadi Inspektur Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di halaman kantor Bapeda Sabtu pagi. dengan perjuangan lenius, semuanya harus berprestasi. Desa pelan diri, satu-satunya di Kalbar, adalah Daudekan Republik Indonesia. Kemudian petinggi dunia, Daudekan Republik Indonesia. Nah ini ada lagi Olimpiade Biologi yang berhasil meraih juara satu tingkat provinsi tahun 2019. Nah kita dorong, kita motivasi, dan kita berikan reward kepada yang berprestasi. Mudah-mudahan mereka bisa berhasil melalui juara satu tingkat nasional. Begitupun SDN nomor 2 juga sudah berhasil di tingkat provinsi dan sudah dilakukan penilaian. Itu mudah-mudahan bisa menjadi sekolah sehat, sekolah bersih, juara satu tingkat nasional. Momentum kemerdekaan ini juga bisa dijadikan pelopor pembangunan khususnya selaras dengan visi dan misi di Kabupaten Kayung Utara. Senada dengan hal itu, Kapolres Kayung Utara AKBP Asep Irpan Rosadi menghimbau agar warga tetap memerah putihkan hati dan pikiran. Aturan, tidak ada yang menyelagun akan menang. Dan kami pun menyampaikan kepada mereka bahwa kami dengan Satgas Sabar Pumuli dan juga fungsi tipikor kami akan terus memantau. Dan kami siap mengasistensi. Jika nanti bersama Bapak Kejaksaan, jika nanti membutuhkan asistensi dari kami. Sehingga mudah-mudahan dengan penjagaan tersebut, teman-teman juga akan hati-hati. Bagaimana kalau terjadi? Insya Allah tidak ada. Kalau terjadi ya, terpaksa kami harus berusia kawan. Dari Kabupaten Kayung Utara, Yulan Mirza Pond TV memberitakan.